bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kelas 5 semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin bertemu lagi dengan Ibu Siti di sentra matematika ya teman-teman ini adalah pekan ke-6 atau pertemuan kita yang ke-6 di semester ini dan di pekan ini tema kita masih tentang ekosistem alami dan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem laut dan pantai ya seperti biasa ya teman-teman sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini ya yang pertama ada ekosistem laut ekosistem laut sering disebut dengan ekosistem bahari yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut terdiri atas ekosistem perairan dalam ekosistem pantai pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut laut merupakan wilayah yang luas lebih kurang 2 per 3 dari permukaan bumi jadi laut itu lebih luas daripada daratan kemudian ada ekosistem pantai ya ekosistem pantai adalah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai atau wilayah perbatasan air laut dengan daratan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi ya teman-teman itu sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini untuk lebih jelas nanti kalian bisa belajar di Sentra Science oke sekarang kita masuk di materi matematika ya teman-teman kalau pekan lalu kalian sudah belajar bagaimana aturan menghitung operasi hitung campur bilangan bulat nah pekan ini kita akan latihan menghitung operasi hitung campur bilangan bulat ini menggunakan aturan yang sudah Ibu Siti jelaskan di pekan lalu ya yang perlu kalian ingat bahwa bilangan bulat itu memiliki dua komponen bilangan yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif operasi hitung campur yaitu memadukan beberapa operasi hitung dalam satu kalimat matematika kalian harus memperhatikan aturan dalam menghitung operasi hitung campur bilangan bulat ini ya kita mulai ya Ibu Siti akan menjelaskan aturan-aturannya beserta contohnya yang pertama adalah operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan sebagai contoh misal Ibu Siti mau menghitung yang pertama adalah negatif 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 4 dibagi 6 nah kalau sudah seperti ini maka yang di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu yaitu 2 ditambah 4 itu adalah 6 maka negatif 4 dikali 6 dibagi 6 ya hasilnya adalah negatif 24 dibagi 6 ingat ya teman-teman negatif dikali positif hasilnya adalah negatif maka negatif 24 dibagi 6 hasilnya sama dengan negatif 4 karena negatif dibagi positif hasilnya negatif oke contoh kedua misal 8 ditambah dalam kurung 5 dikurang 2 ya yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu 5 dikurang 2 5 dikurang 2 itu sama dengan 3 maka 8 ditambah 3 sama dengan 11 oke kemudian aturan yang kedua penyumlahan dan pengurangan sama kuat jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan sebagai contoh misal Ibu Siti mau menghitung ini ada 450 dikurang 150 ditambah 100 ya jadi pengurangan sama penyumlahan itu sama kuat nah yang kalian kerjakan yang di sebelah kiri dulu nah ini untuk lebih memudahkan kalian berusaha menggunakan tanda kurung ya tanda kurung untuk mengelompokkan yang paling kiri jadi hasilnya adalah 450 dikurang 150 ada 300 maka 300 ditambah 100 sama dengan 400 oke contoh kedua misal Ibu Siti mau menghitung 16 ditambah 8 dikurang 7 ditambah 9 ya ini ada penjumlahan pengurangan dan penjumlahan ya kalian hitung dari sebelah kiri dulu maka yang dikerjakan adalah 16 ditambah 8 itu sama dengan 24 kemudian dikurang 7 ditambah 9 sudah jadi seperti ini ya kalian hitung lagi yang paling kiri yaitu 24 dikurang 7 hasilnya adalah 17 ditambah 9 itu sama dengan 26 kemudian aturan yang ketiga kalian perhatikan ya perkalian dan pembagian itu juga sama kuat yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan ya ini sama dengan penjumlahan dan pengurangan sebagai contoh misal Ibu Siti mau menghitung 4 dikali 5 dibagi 2 nah perkalian dan pembagian itu sama kuat jadi kalian kerjakan yang sebelah kiri dulu yaitu 4 dikali 5 kalian boleh menggunakan tanda kurung untuk memudahkan kalian menghitungnya maka 4 dikali 5 itu sama dengan 20 langsung tinggal dibagi 20 dibagi 2 sama dengan 10 paham? oke kita kita coba latihan lagi ya dengan contoh yang lain misal Ibu Siti mau menghitung 16 dibagi 8 dikali 12 dibagi 4 seperti ini pun sama kalian kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu yaitu 16 dibagi 8 16 dibagi 8 adalah 2 maka tinggal dikali 12 dibagi 4 kalau sudah jadi seperti ini kalian tetap mengerjakan yang sebelah kiri dulu karena ingat ya perkalian dan pembagian itu sama kuat maka 2 dikali 12 itu sama dengan 24 ya tinggal 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 ya begitu ya teman-teman oke sekarang kita ke aturan yang terakhir yaitu aturan keempat perkalian atau pembagian lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian dengan cara dikelompokkan ya ini jika di dalam suatu kalimat matematika itu ada perkalian pembagian penjumlahan pengurangan bahkan tanda kurung lalu bagaimana kita menghitungnya ya ibu Siti sudah siapkan beberapa contoh ya oke yang pertama misal ibu Siti mau menghitung 23 dikurang 8 dikali 2 disana ada pengurangan dan perkalian ya perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan maka yang dikerjakan adalah perkalian dulu ya bisa kalian kelompokkan dengan cara menambahkan tanda kurung seperti ini ya 8 dikali 2 adalah 16 jadi langsung di hitung pengurangannya 23 dikurang 16 sama dengan 7 kemudian yang kedua 40 dibagi 8 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 ya teman-teman kalau ada operasi hitung campur seperti ini ada pembagian perkalian dan penjumlahan tapi penjumlahannya ada di dalam kurung ingat aturan yang pertama bahwa operasi hitung yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu maka kerjakan dulu yang di dalam kurung 3 ditambah 2 itu sama dengan 5 maka 40 dibagi 8 dikali 5 maka kita setelah jadi seperti ini kita hitung dari sebelah kiri terlebih dahulu yaitu 40 dibagi 8 40 dibagi 8 sama dengan 5 langsung dikali 5 kali 5 maka hasilnya adalah 25 oke contoh terakhir ya nah misal ada operasi hitung seperti ini dalam kurung 9 dikurang 6 dikali 8 dibagi 3 ditambah 2 ini ada pengurangan perkalian pembagian dan penjumlahan dan ada yang di dalam kurung ingat aturan nomor 1 bahwa yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu 9 dikurang 6 itu dikerjakan terlebih dahulu yaitu hasilnya adalah 3 kemudian dikali 8 dibagi 2 eh dibagi 3 ditambah 2 nah ini sudah ada perkalian pembagian dan penjumlahan yang dikerjakan ingat ya perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan maka perkalian dan pembagian itu dikerjakan di sebelah kiri yang paling sebelah kiri maka kita kerjakan yang 3 dikali 8 hasilnya adalah 24 bagi 3 ditambah 2 nah pembagian lebih kuat daripada penjumlahan kita hitung dulu yang pembagian 24 dibagi 3 itu sama dengan 8 langsung 8 kemudian ditambah yang terakhir penjumlahannya itu ditambah 2 maka 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya begitu ya teman-teman paham ya insyaallah kalian paham ya dipelajari lagi disermati lagi ya peran-peran saja ya teman-teman karena memang operasi hitung campur bilangan buat ini lebih rumit tapi insyaallah kalian paham dan mengerti bagaimana memulai menghitungnya oke alhamdulillah materi hari ini sudah selesai semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda dan ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati